Intro Halo teman-teman, story Nema Udah boker? Seperti biasa, buat kalian yang baru kabung disini, selamat Karena kalian hidup Oke, kali ini Nema mau nyeritain film yang lumayan bikin balsemer senyum-senyum nyiler nih men Judulnya, The Stars Next Door Pokoknya, ceritanya ini bikin kalian termehek-mehek lah ya So, gimana? Udah siwin balsemer? Oke lah, percuma nyercos kalau kalian gak paham Tarik nafas dalam-dalam dan Bumper dulu Cerita dimulai dengan kemunculan sang wanita menawan cantik mempesona bernama Han Yemi Dia ini, seorang artis cantik kondang yang pastinya sangat populer lah ya Nah, saat ini Yemi dikabarkan lagi ada kerjasama sama leader boy band bernama Jihoon Tapi gak cuman kerjasama men Rumor kedekatan Jihoon dan Yemi juga mulai tercidup ketika paparazzi nyebarin foto kebersamaan mereka di sosial media Besoknya, Yemi yang baru bangun dikagetkan dengan berita yang beredar Sang manajer pun ngamuk-ngamuk tuh ke Yemi Bahkan, di dalam mobil sang manajer ngomel-ngomel terus gara-gara Yemi gak hati-hati dalam berhubungan Geser ke tempat lain Ini adalah Han So, cewek capek-capek yang masih duduk di bangku sekolahan Dia punya hobi main tenis Nah, gak jauh dari situ, teman-teman Han So lagi sibuk ngegosip Mereka semua gak terima kalau Jihoon sang pujaan hati pacaran sama Yemi Apalagi, jarak usia mereka sangat jauh berbeda Ngedenger kalau teman-teman yang ngegosipin hal gak penting Han So dengan cueknya pergi ke toilet men Eh, gak tahunya lah kok Di kantor agensi Han Yemi Ada demo besar-besaran antara fans Han Yemi dan Jihoon men Han So dan gengnya juga ada disana Tapi, seketika mereka semua membeku saat Jihoon merilis video terbaru di sosmednya Dalam video itu, Jihoon mengiyakan rumor itu dan mengakui Kalau dia sangat mencintai Han Yemi Bisa dibastikan, para fans Jihoon seketika meledak-ledak karena marah dan kesel tuh ke Yemi Besoknya di sekolah, teman-teman Han So menelpon sebuah stasiun radio Mereka ngejelek-jelekin soal bodi Yemi itu men Di waktu yang sama, Yemi ternyata gak denger siaran radio itu Yemi yang gak terima berusaha meladeni komen-komen para netizen Ya, walaupun ujung-ujungnya bikin dia makin kesel Terus minta dicariin pengacara Di malam harinya, Han So yang lagi nongrong di toko temennya Tiba-tiba dapet SMS dari nomor gak dikenal Yang isinya, mereka bakal dituntut dan harus bertanggung jawab Di perjalanan pulang, Han So ditarik paksa Terus dibawa ke rumah Han Yemi Di sana, Han So mulai diinterogasi tuh sama sang bintang Saling gak terima ya kan Cek cok antar bidadari pun tak terhindarkan Sampai pada akhirnya, Han So pun pergi karena bete Besoknya, Han So yang di sekolah dapet formulir pendaftaran turnamen tenis Tapi gak tau kenapa, bukannya seneng Han So malah keliatan bad mood Gak lama, temen-temennya nongol Dan mereka pun mutusin buat bolos sekolah sambil makan topoki Alhasil, besoknya Han So dan yang lain harus sekolah di ruang guru bareng ortu mereka Karena ketahuan bolos Malamnya, Han So bersama sang ibu sedikit bercerita Tapi gak lama, sang bintang Han Yemi tiba-tiba keluar dari balik kamar Terus marah-marahin Han So karena ketahuan bolos sekolah Han So yang gak terima dimarahi, balik ngelawan dong Dan perang cabai-cabaian part 2 pun tak terhindari Untung aja, Nyonya Pak segera negur mereka Nah, dari sinilah, Han So akhirnya tau kalau Yemi sebenarnya adalah ibunya Tapi karena sesuatu, mereka masih saling merahasiakannya Dan gara-gara ditegur Nyonya Pak alias nenek Han So dan ibu Yemi Saat di dalam kamar masing-masing, mereka keinget kalau besok adalah hari ulang tahun beliau Besok paginya, Han So pergi ke supermarket untuk belanja Yemi juga ikut sih dalam mode menyamar Mereka cuma berkomunikasi pakai handphone Dan karena lagi-lagi ada ketidakcocokan, mereka pun kembali berdepan cantik di sana Dan tentu aja, bikin pengunjung lain jadi terpanah ngeliat sang artis idola Di malam harinya, semua udah siap Mereka berdua memberikan kejutan kepada Nyonya Park Dan tentu aja, Nyonya Park sangat bahagia Bahkan, dia sempet minta kado terbaik dari Yemi Gak disangka, di tempat lain, seorang paparazzi sedang fokus mengambil potret kebahagiaan Han Yemi bersama Hansu, men Paginya, mereka berdua kembali pada aktivitas masing-masing Nah, saat turun dari lift, Yemi dan Hansu kelihatan akrab banget gitu, men Bahkan, pas Yemi pergi naik mobilnya, Hansu pun melambekan tangannya Seketika, Hansu langsung ngerasa aneh gitu, soalnya kedekatan di antara mereka terjadi begitu saja Di suatu tempat pada malam itu, paparazzi sebelumnya yang mencoba mencari tahu soal hubungan Yemi dan Hansu Kelihatan sibuk menggali informasi dari berbagai sumber Gimana, salah satu sumber mengatakan, kalau Yemi dulu pernah tiba-tiba pergi ke Amerika Keluar dari ruangan, Yemi berpapasan dengan Tuan Kim, yang tidak lain dan tidak bukan adalah si paparazzi Melihat ada Hansu di belakang Yemi, Pak Kim nanya tuh ke Yemi, apa itu adiknya Tapi, bukannya ngejawab, Yemi malah ngajak Hansu buat cabut dari tempat itu Di lain hari, Hansu yang baru pulang sekolah bertemu dengan Ji-Yoon di dalam lift Walaupun dalam mode menyamar, Hansu tutup aja bisa tahu kalau itu adalah Ji-Hoon yang pengen nemuin Yemi Karena gak mau ngalah sama Yemi, Hansu mulai ngejakin-ngejakin Yemi itu di depan Ji-Hoon Bahkan, Ji-Hoon sempet percaya gitu Ada-ada aja cabai jaman sekarang Akhirnya, Hansu masuk rumahnya dan Ji-Hoon masuk ke rumah Yemi Saat Nyonya Pak mau ngeberesin pakaian Yemi, Hansu menahan Nyonya Pak dan memohon supaya dia yang melakukannya Masuk deh tuh si Hansu ke rumah Yemi lewat pintu penghubung yang ada di dalam rumah itu Di dalam rumah, Hansu pengen banget tuh bisa ngeliat Ji-Hoon Tapi, pas Ji-Hoon dateng Nah lho, thanksin gak tuh Gak lama, Yemi dateng dan disambut sama Ji-Hoon sambil bawa hadiah gitu Pas Hansu mau kabur, lah kok malah Dan tentu aja, Hansu pun berakhir dengan terusir Gak nyangkanya, men Ternyata perlakuan Yemi itu udah bikin Hansu nangis Yemi sebenernya juga gak tega Tapi dia juga gak mau kalau kehidupan pribadinya dimata-matain Hari berikutnya nih, Yemi lagi latihan untuk film yang diperankannya Dan minta bantuan ke ibunya buat jadi lawan main Tapi, karena sang ibu gak bisa Dia minta bantuan Hansu Ya, karena dapet duit Hansu nerima deh Dan mereka pun latihan dengan penuh semangat Bahkan, Hansu keliatan menghayati peran banget men Besoknya, sepulang sekolah Hansu nongkrong bareng nih sama gengnya Pas dia lagi suntuk Eh lah kok dia malah ngeliat Pak Kim lagi nyuri foto dia Seketika, geng cabai itu pun melabrak Pak Kim karena dianggap dia mesum Terjadilah kejar-kejaran norak diantara mereka Pak Kim sih berhasil kabur Tapi, Hansu menemukan buku catatan Pak Kim yang terjatuh, men Setelah sedikit membaca buku tadi Hansu segera berlari menuju rumah Yemi Setelah menerima tubuhku Yemi segera memanggil manajernya Ternyata, manajernya mengajak seseorang juga, men Pria itu memberikan sebuah pilihan Yang intinya adalah mengirim Hansu untuk sekolah ke luar negeri Karena, menurut pria itu Skandal Yemi yang udah disebarin Pak Kim Bisa berdampak buruk bagi karir Yemi Dan tentu aja Yemi mengalami sebuah dilema karena pilihan itu Sementara, Hansu yang gak terima kehidupan ibunya diganggu Menyiapkan sebuah rencana untuk ngerjain Pak Kim Besoknya, rencana Hansu pun dilaksanakan Pak Kim bener-bener dibuat gak berkutik Hingga basah kuyuk oleh jebakan-jebakan Hansu Nah, pas Hansu mau ngelanjutin aksi selanjutnya Laku gak sengaja dia malah nabrak Jihoon Jihoon lalu menarik tangan Hansu dan melihat gelang yang dipakainya Begitu udah di dalam mobil, Jihoon nanya Gimana bisa gelang pemberiannya ke Yemi bisa ada di tangan Hansu Hansu sempet ngejelasin sih Tapi, karena gak percaya Jihoon pun membawanya bertemu dengan Yemi di bioskop Buat konfirmasi kebenarannya Gak lama, akhirnya Yemi dateng Tentu aja, dia kaget ngeliat Hansu Jihoon langsung nanyain masalah gelang itu ke Yemi Tapi, mau gimana lagi Yemi bilang kalau emang dia yang ngasih gelang itu ke Hansu Nah, karena masalah udah kelar Hansu pengen ikutan nonton bareng tuh Dan mereka pun nonton bersama Ya, lebih tepatnya Hansu jadi obat nyamuk sih Besoknya di sekolah Temen-temen Hansu sibuk ngomongin soal ikutan audisi film Hmm, gak mau kalah Hansu malah pamer kalau tadi malam dia habis ketemu sama Jihoon Gak denger itu Tentu aja, bikin temen-temennya pada sirik dong Di lain tempat, Yemi sibuk dengan pemotretan Sat-sat-sat-sat dan kelar acara Sang fotografer ngasih bingkisan yang berisi baju buat Yemi Ya, karena semua sesi udah kelar Yemi pun akhirnya pulang Pas lagi ngeberesin baju Hansu Yemi gak sengaja nemu secari kertas Yang isinya adalah formulir pertandingan tenis Yemi pun menyimpannya Terus nyerahin bingkisan yang dia dapetin tadi ke Hansu Sambil nanyain Apa sih hobi Hansu sebenarnya? Di kamarnya Yemi ngebuka formulir pertandingan tenis yang ditemukannya tadi Habis ngerti alamat email anaknya Yemi mencoba membuka sosial media Hansu Bahagia, sedih, bangga, terharu Begitu Yemi membaca satu status yang pernah diposting Hansu Intinya sih, Hansu gak mau ngerepotin orang tuanya Karena hal itulah Yemi pun menandatangani formulir pertandingan tenis itu men Di tengah malam Yemi masih dalam kondisi dilema nih men Dia bingung antara jadi ibu yang baik Atau mindain anaknya ke luar negeri Soalnya, kalau dia ngelanggar kontrak Dia harus membayar denda tiga kali lipat Sampai tiba-tiba Ibunya masuk ke kamar dan gak sengaja melihat brosur sekolah di luar negeri Yemi sempet konsultasi ke ibunya Sambil nunjukin jumlah denda yang harus dia bayar Tapi, nyonya pak Bener-bener marah besar men Besok paginya Hansu yang baru bangun gak sengaja ngeliat brosur sekolah di tong sampah Dibaca deh tuh Dan karena beranggapan kalau dia bakal dikirim ke luar negeri Wajah kecewa pun menyelimutinya sampai ke bawah di sekolah Karena saking bad moodnya Ansu pun sempet selisih paham sama temen-temannya Bahkan ketika di rumah saat Yemi ngajak Ansu latihan dialog Ansu nolak men Ansu malah memohon agar dia dipindahin aja ke luar negeri Itu lebih baik daripada harus ada disini Dan jawaban Yemi sangat mengharukan men Besoknya di sekolah Ansu udah bayikan ya sama temen-temennya Dan pas pulangnya Ansu menemani temen-temennya untuk ikutan audisi Pas nomor urut temen-temennya dipanggil Laku Ansu juga dibawa masuk panitia Karena dikira kalau Ansu juga peserta Dan ternyata Yemi adalah salah satu juri audisi itu men Tentu aja Ibu dan anak itu pun kaget gak karuan Abis temen-temennya kelar akting Sekarang giliran Ansu nih Saat itu Ansu meminta Yemi untuk jadi lawan mainnya Yemi awalnya nolak Tapi pada akhirnya dia pun menerimanya Ansu pun memulai dialognya dengan mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Yemi Melihat adiknya Ansu yang sangat natural Temen-temennya pun kagum akan bakat Ansu Kelar audisi Ansu dan yang lain melanjutkan acara mereka dengan nginep di toko milik temennya Karena suasana emang cukup mendukung Mereka pun mulai menceritakan kehidupan rumah masing-masing Bahkan beberapa nampak iri dengan kasih sayang didapatkan oleh temen-temennya Saat itulah Ansu memberanikan diri untuk menceritakan segalanya Untuk pertama kalinya Ansu jujur ke temen-temennya Kalau Han Yemi adalah ibu kandungnya Di sisi lain Pak Kim ternyata sedang menguping pembicaraan mereka Dan merekam semua obrolan mereka men Pas dia mau pergi Lakuk kepalanya kecedok pintu rolling door Tentu aja Ansu dan yang lain gak tinggal diam Dan untunglah Mereka pun berhasil menyakap si paparazzi norak Di tempat yang berbeda Yemi juga mengungkapkan sebuah pengakuan kepada Jihoon Dia menceritakan dengan jujur bahwa Ansu Gadis yang tinggal di sebelah rumahnya Sebenarnya adalah anak kandungnya Yemi juga bilang Kalau dia gak akan marah Kalau misal Jihoon pergi ninggalin dia Yang jelas Kali ini Yemi ingin menjadi sosok ibu yang baik bagi Ansu Sesampainya Yemi di rumah Dia semangat banget buat masakin kimbab Buat anak tercintanya Abis lembur ampe pagi Akhirnya kimbab yang sedap pun Jadi men Nah Pas mau ngebangunin Ansu Yemi shock tuh Ngeliat Ansu gak ada di kamarnya Dengan panik Yemi mencarinya hingga melapor ke kantor polisi Sementara Ansu yang baru bangun Ngeliat SMS masuk di hpnya Kalau hari ini adalah jadwal pertandingan tenis Tertulis juga disitu Kalau Yemi lah yang udah daftarin dia Setelah semua udah bangun Mereka pergi untuk sarapan Di sisi lain Pak Kim yang udah bebas dari sekapan Buru-buru ngirim rekaman suara Yang didapat nyata di malam Ke rekan-rekan medianya Bisa dipastikan Berita itu pun tersebar dengan cepatnya Hingga hal itu diketahui oleh Ansu dan kawan-kawannya Yemi yang udah duduk di tribun Bareng sama ibu dan manajernya Ngedenger kalau Ansu didiskualifikasi Karena gak hadir Gak lama Para awak media menyerbu Yemi Untuk menanyakan soal suara rekaman Yang sudah tersebar itu Di saat Yemi dikerumuni oleh banyak awak media Ansu yang baru aja nyampe Langsung berteriak men Dia gak terima kalau ibunya itu disudutkan oleh para wartawan Ansu pun mengajak Yemi untuk pergi Karena Ansu gak mau karir ibunya berantakan Tapi Yemi gak mau men Yemi malah dengan penuh tekat Mengungkap kebenaran atas semua yang dialaminya Dia pun membenarkan Bahwa dia memiliki seorang putri kecil Dan dia adalah Ansu Ngedenger pengakuan dari Yemi Ansu hanya bisa membeku men Pas dalam suasana haru-harunya Lah kok Pak Kim datang dengan menambahkan sebuah masalah baru Dia Menuduh Yemi telah menipu Jihun selama ini Untung aja Jihun tiba-tiba muncul untuk memberikan penjelasan Dia juga bilang Kalau dia sangat menyetujui keputusan Yemi ini Dalam kesempatan inilah Yemi mengucapkan keinginannya Bahwa mulai saat ini dan seterusnya Dia akan menjadi sosok ibu bagi Ansu Tapi Perkataan Yemi seolah gak bisa diterima oleh fansnya men Dia pun harus menerima lemparan dari para fansnya Dan demi melindungi anaknya Nyonya Park Mengungkapkan di depan media Kalau saat itu Yemi gak mau gugurin kandungannya Dia pergi jauh-jauh ke luar negeri pun Bukan ingin lari Tapi Demi bisa melahirkan anaknya Ngedenger perkataan itu Semua orang pun Terdiam Dalam momen haru itu Ansu pun menyampaikan undek-undeknya Kasih ibu Kepada peta Tak teringga Sepanjang masa Buat para balsemer Tetap jaga kondisi dan pikiran ya men Biar kalian selalu sehat Kalau nonton story newa Oke Seperti biasa buat para jomblo Segera temukan jodohmu Karena lagi yang terbelah Rasanya lebih nikmat Daripada telapak tanganmu Dan kalau ada yang request film untuk diulas Bisa kalian tulis di komentar ya Bye Bye Terima kasih.